Intro Ya Pemirsa RCTV saat ini saya sedang berada di Balai Pengobatan Kelurahan Perbutuhan Kecematan Sumber Kabupaten Cirebon dan saat ini sedang diselenggarakan pengobatan gratis serta vaksinasi COVID-19 dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Cirebon ke-540 UPTD Puskesma Sumber menyelenggarakan pengobatan gratis dan gebiar vaksinasi 1, 2, dan 3 dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Cirebon ke-540 yang bertempat di Balai Pengobatan Kelurahan Perbutuhan Kecematan Sumber Pengobatan gratis dan vaksinasi digelar hanya satu hari serentak di seluruh Puskesma se-Kabupaten Cirebon Hal ini pun dimanfaatkan oleh masyarakat Kelurahan Perbutuhan dan sekitarnya untuk berkonsultasi mengenai masalah kesehatan serta melengkapi vaksinasi dosis 1 dan 2 yang sebelumnya telah dilakukan dengan melakukan vaksinasi dosis ketiga atau booster Masyarakat cukup membawa fotokopi KTP serta mengisi data diri Nah ini dalam rangka hari jadi Kabupaten Cirebon ke-540 tanggal 31 Maret 2022 se-Kabupaten Cirebon semua Puskesma wajib membuka pelayanan pengobatan gratis beserta vaksinasi di pengobatan gratis semua Ya ada dua sih untuk Puskesma Sumber disasi dawangi sama Kelurahan Perbutuhan ini kita buka dari jam 8 sampai jam 12 Salah satu warga yang datang untuk berobat Nining mengatakan merasa terbantu dengan adanya pengobatan gratis ini dan berharap bisa lebih sering diadakan pengobatan gratis seperti ini yang hanya sering pusing lemas sama kakek sering sakit iya kasih dari sini iya kebantu sekali iya lebih sering aja gitu iya soalnya kan sekarang 10.000 ya artisnya tuh agak keberatan sih sementara itu meski pengobatan gratis hanya berlaku satu hari namun Balai Pengobatan Perbutuhan tetap buka setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 08.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat untuk tetap melayani masyarakat, Kelurahan Perbutuhan dan sekitarnya agar tidak perlu jauh-jauh pergi ke Puskesma Sumber dengan dikenakan retribusi 10.000 rupiah sedangkan untuk yang memiliki BPJS tidak dipungut biaya atau gratis BPP Perbutuhan itu kan maksudnya Puskesma Sumber jadi untuk warga Perbutuhan dan sekitarnya kalau untuk berobat, barangkali kalau ke Puskesma Sumber jauh bisa ke Perbutuhan, khususnya di BP Perbutuhan bisa untuk cek gula darah, kolesterol, untuk pengobatan bisa untuk sehari-harinya nih Mbak kalau bukan hari jadi Kabupaten Cirebon ini bayar kalau BPJS-nya gratis kalau untuk umum retribusinya 10.000 sesuai dengan perda Diharapkan dengan adanya layanan pengobatan gratis dan vaksinasi COVID-19 masyarakat terbantu sehingga selalu dalam keadaan sehat serta terhindar dari COVID-19 Lulul Jana, RCTV, Cirebon